Intro Sahabat kabar katoliku, sakra sintola atau sabuk suci adalah sabuk atau ikat pinggan milik Bunda Maria. Menurut tradisi dan legenda abad pertengahan, Bunda Maria menjatuhkannya pada saat diangkat ke surga. Yang juga populer dikenal sebagai korset Thomas, korset perawan atau sabuk suci, peninggalan katolik dan kristen ortodoks lainnya yaitu cincir ortodoks timur dari Theotokos atau Holy Girdle dari gereja ortodoks Syria. Thomas yang disebut si kembar, salah satu dari 12 murid Yesus dia lebih dikenal sebagai rasul yang penuh keraguan dan dia dianggap sebagai pendiri gereja Nasrani di India. Kisah tentang korset Thomas relatif serupa bisa dibaca di Injil Yohanes Bab 20 ayat 24-29. Salah satu versi mengklaim bahwa semua rasul hadir pada saat Bunda Maria diangkat ke surga kecuali Thomas, yang bergegas kembali dari India. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sendirian, dan menjatuhkan ikat pinggang yang dikenakannya ke tubuhnya. Versi lain mengklaim Thomas secara ajaib diangkut dari India ke Bukit Zaitun sehingga dia bisa hadir. Dan Bunda Maria menjatuhkan ikat pinggangnya ke arahnya saat diangkat ke surga. Catatan lain mengklaim bahwa hanya Thomas yang benar-benar menyaksikan dan Bunda Maria meninggalkan ikat pinggangnya sebagai bukti kisahnya kepada para rasul lainnya. Saat ini Sacra Sintola atau ikat pinggang Bunda Maria disimpan di Katedral Kota Prato, Duomo di Prato, Italia. Katedral ini berusia lebih dari seribu tahun dan dibangun sekitar abad ke-10 dan kemudian dibangun kembali dalam beberapa tahap berturut-turut. Selama abad ke-12, Relik suci tersebut dikeluarkan lima kali setahun dan diperlihatkan kepada banyak orang yang berkumpul di piazza. Yaitu pada Natal, Pasca, tanggal 1 Mei bulan yang didedikasikan untuk Bunda Maria, tanggal 15 Agustus Maria diangkat ke surga dan pada tanggal 8 September kelahiran Bunda Maria. Selama berabad-abad para Santo dan Paus telah berkunjung ke sini, termasuk Santo Franciscus dari Asisi, Santo Bernard, Paus Pius ke-7, Paus Pius ke-9, dan Paus Yohanes Paulus ke-2. Sahabat kabar katolikku semoga ini menambah pengetahuan dan iman kekatolikan kita. Tuhan berkati. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!